Di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara menghitung damping ratio yang dimiliki sebuah sistem degree of freedom system Jadi diproses atau dihitung menggunakan observasi bagaimana gelombang sebuah single degree of freedom itu berkurang dari satu puncak pertama ke puncak berikutnya Jadi ibaratkan seperti yang terlihat di layar ini adalah grafik deformasi single degree of freedom ketika dia mengalami vibrasi Dan seiring dengan waktu amplitudenya yang puncak pertama itu berkurang menjadi puncak yang kedua disimbulkan sebagai U2, U3, dan U4 dan seterusnya sampai akhirnya pergerakan tersebut berhenti Nah bagaimana cara mendapatkan damping ratio nya? Kita tahu yang menyebabkan amplitude U1 berkurang menjadi U2 adalah damping Jadi metodenya kita mengobservasi decay of motion namanya Pengurangan amplitude dari U1 menjadi U2 itu dari situ kita mendapat informasi berapa damping ratio nya Jadi kalau misalkan ini nih, ini kan pergerakan ini, pergerakan yang ada di kurva ini itu kan ditentukan menggunakan persamaan ini yang sudah kita bahas di video sebelumnya Nah kemudian pada saat dia satu periode dari U1 ke U2 ini kan satu periode Kalau kita mensubstitusikan T ini adalah T plus Td, setelah satu periode itu akan kita menggunakan persamaan yang sama Kita masukkan T ini menjadi T tambah Td, satu periode ketaran Sama seperti seluruh persamaan dengan cara mensubstitikan T ini menjadi T plus Td Nah dengan membandingkan komparasi antara Ut dan U plus T tambah D U yang terjadi di awal dan kemudian U setelah Td nya setelah satu periode Itu kedua persamaan tersebut saling cancel Karena bagian ini, bagian ini akan sama ya, bagian yang trigonometrinya cosinus WD dan ini akan menjadi sama Karena dia nilainya kembali ke posisi yang sama lagi gitu ya Yang membedakan hanya bagian yang di depannya ini saja Nah itu akan diperoleh persamaan ini dan kemudian ini bisa disimplifikasi Kita bagian ini akan hilang dengan bagian ini Ya sehingga kita peroleh eksponensial positif damping ratio WN kali Td Dan kita dengan memasukkan bahwa Td itu adalah Tn Jika dibagikan dengan satu pang akar dari ini akan dapat diformulasikan seperti ini nilainya Dengan mengambil nilai logaritma masing-masing Nanti ya, di kiri dan di kanan dari persamaan yang sudah didapatkan ini Ini dituliskan dalam bentuk lain adalah kira-kira formatnya seperti begini Ya ini puncak ke I ditambahkan dengan puncak selanjutnya Puncak ke plus 1 Itu mendapatkan fungsi ini eksponensial atau E Itu kita mengambil logaritma kiri dan kanan akan kita peroleh nilai damping ratio nya Mendapatkan fungsi seperti begini Logaritma yang sebelah kiri 2V Kali ke C Dibagikan dengan akar dari 1 kurang ke C kuadrat Karena logaritma tidak ada eksponensial itu kan saling menghilangkan Nah dan ini nilai yang sebelah bawah ini Ini bisa dikatakan tidak terlalu besar nilainya Karena ke C itu saya bilang kan di awal Ke C untuk bangunan struktur itu kan tidak terlalu besar Jadi kalau dikuadratkan 1 kurang terus diakarkan ini bisa dibilang bisa diabaikan Sehingga diperoleh rumusan yang lebih sederhana untuk menghitung damping ratio Digunakan dari persamaan ini Jadi logaritma natural dari perbandingan puncak ke I Puncak yang pertama dengan puncak yang selanjutnya Itu kurang lebih sama dengan 2V ke C Dengan membalikkan persamaannya kita bisa mendapatkan nilai ke C ini Ya sebelum kita melihat lebih jauh Saya ingin menjelaskan lebih jauh lagi Apakah penyederhanaan membuang bagian ini menjadi lebih senarai seperti ini itu bisa diterima Itu coba kita lihat grafik ini Di grafik ini adalah membandingkan nilai yang Nilai yang didapat dari persamaan pertama ini dengan persamaan yang kedua ini Ya jadi ini nilainya jauh berbeda enggak kalau kita menggunakan yang detail begini dengan menggunakan yang sederhana ini Dengan kita mengabaikan bagian ini Nah jadi ini nilai logaritmanya Di vertikal nilai logaritma yang kita hitung ya Dengan persamaan yang pertama itu ini persamaan yang pertama Dan ini persamaan yang kedua Ya nilai delta nya disini diibaratkan Dan di sumbu horizontal adalah nilai damping ratio yang bervariasi dari 0 Berarti tidak ada damping sampai 1 Berarti critical damping ya Nah kalau kita lihat perbandingan grafik yang solid dengan yang putus-putus Itu terjadi signifikan berbeda itu ketika nilai damping ratio nya itu besar Lumayan besar di atas 60% Dan tadi juga di video sebelumnya sudah saya sampaikan Bahwa damping ratio yang ada di bangunan struktur sipil itu di kisaran ini areanya Ini bangunan sipil Antara 0 sampai 20% paling maksimumnya Jadi dengan demikian bisa dikatakan Kedua persamaan tersebut itu memberikan hasil yang practically the same Antara persamaan pertama dengan persamaan kedua Jadi kita akan menggunakan persamaan yang kedua Bahwa untuk mendapatkan sebuah damping ratio di sebuah sistem single degree of freedom Kita bisa menggunakan persamaan ini Dua fiksi itu sama dengan rasio amplitude dari single degree of freedom tersebut Bila diambil nilai logaritmik naturalnya Itu inti yang mau dipahami Nah tentunya Observasi atau decay of motion tadi itu Antara puncak yang pertama Dengan puncak yang kedua Bisa saja tidak terlalu besar perbedaannya Karena mungkin damping ratio yang ada di sistem tersebut cukup kecil Jadi perubahannya sangat lambat Relatif lambat Nah untuk menyikapi tersebut Kita bisa juga menghitung atau membandingkan puncak ke satu dengan puncak kesekian Tidak harus puncak yang saling berdekatan Bisa saja puncak yang ke satu dengan puncak yang ke lima Bisa satu, dua, tiga, empat, lima Misalkan begitu Nah kalau itu demikian caranya Ada satu faktor yang disini Karena kita harus bagikan satu siklus Makanya dibagi dengan satu J J itu adalah number of cycles atau jumlah siklus yang dipertimbangkan Jadi kalau yang kita observasi dari sini ke sini Itu berarti puncak pertama dengan puncak kelima Berarti kan ada empat siklus itu Satu, dua, tiga, empat Empat siklus Berarti J nya empat Empat siklus Jadi kita harus bagikan Empat Supaya kita mengetahui dalam satu siklus itu berapa pengurangannya Kira-kira begitu Sehingga yang ini penambahan ini bukan lagi tambah satu Seperti sebelumnya Tambah J Jadi puncak yang pertama ke puncak kelima Jadi dengan itu Kita bisa membalik persamaannya Kita mau mencari ke sini Jadi kita balik Mendapatkanlah kita formulasi yang terakhir disini Bahwa damping ratio dihitung berdasarkan persamaan ini Bisa kita taruh dari puncak pertama ke puncak kedua Berarti I nya satu J nya satu Berarti puncak pertama dan puncak kedua Atau dari puncak pertama ke puncak keempat ini Berarti puncak satu Dibagi dengan U yang keempat Berarti dalam hal ini J nya Tiga Nah Hal yang sama juga bisa diberlakukan untuk amplitude dari percepatan Kalau ini tadi amplitude dari perpindahan Dengan cara yang sama bisa juga diberlakukan untuk amplitude dari percepatan Itu bisa juga dilakukan perbandingan dengan cara yang sama Ya Dengan demikian coba kita kembali ini ke slide ini yang dulu pernah saya sampaikan Ada dua buah benda yang di uji cobakan Satu terbuat dari aluminium Ya Yang ini yang aluminium Yang ini adalah yang plexiglas Ya Ini kita diberikan informasi Beginilah deformasi dari aluminium Dan dari flexiglas ketika getaran yang menyebabkan dia bergeser itu sudah ditiadakan Dan benda uji ini berreformasi secara free vibration Nah kita mau mencari berapa si damping ratio yang dimiliki oleh kedua sistem tersebut Secara khusus karena ini diinformasikan untuk flexiglas sudah ada informasinya lebih detail Kita akan menghitung berapa damping ratio yang dimiliki oleh flexiglas tersebut Jadi caranya adalah kita melihat observasinya disini Kita sudah digunakan disini Damping ratio nya akan kita observasi dari puncak yang pertama ini dengan puncak yang ke sebelas Sudah diberikan detail data nya Pada saat dia mencari puncak pertama percepatannya itu 0,915G Dan itu terjadi di detik ke 1,1 Puncak yang ke sebelas itu beberapa detik kemudian pada detik 3,8 dia sudah capai 0,76G Nah itu berapa damping ratio nya Jadi dengan menggunakan persamaan ini Dengan menggunakan persamaan ini kita bisa mendapatkan nilainya bahwa damping ratio itu adalah 1 per 2 V kali J J itu adalah berapa sih siklus yang terjadi dari puncak pertama ke puncak ke sebelas ini Berarti ada 10 gelombang yang terjadi dari puncak pertama ke puncak ke sebelas Ya dikalikan dengan puncak yang pertama itu 0,915 Gravitasi satuannya ya Dibagikan dengan Jangan lupa di depannya itu ada logaritma natural sebenarnya Terus 0,076G Ya ini kalau dia dimatikan dan diambil nilainya Ini kurang lebih nilainya dapatnya 0,04 atau 4% Kalian bisa verifikasi nanti nilainya Yaitu didapatlah nilainya 4% damping ratio nya Oke Nah dengan cara yang sama Kita juga ternyata bisa mendapatkan berapa sih natural period nya Walaupun kita tidak mengetahuin informasi berapa K dan berapa M untuk ini Untuk spesimen ini ya Kita tidak tahu berapa K dan berapa M nya Jadi secara formal kita tidak bisa menghitung berapa TD nya Secara menggunakan persamaan yang sudah kita diskusikan sebelumnya Tapi dari informasi ini kita lihat bahwa Antara puncak ke satu dengan puncak yang ke sebelas Itu ternyata selisih waktu antara kedua puncak itu sekitar 2,73 detik Jadi delta waktu antara sebelas ke satu itu adalah 3,844 Dikurangin dengan 1,10 Ini kan 4,3,7,2,73 detik Ini berarti kan ada 10 gelombang Jadi ingat definisinya periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk melengkapi satu buah gelombang Kalau satu buah gelombang berarti 2,734 dibagi 10 0,273 detik Itulah periode sistem yang diobservasi ini Walaupun sebenarnya kalau perlu diingat itu adalah periode TD Karena ini sistemnya memiliki damping terlihat dari amplitudenya yang terus berkurang Tapi sudah kita bahas bahwa untuk banyak sistem di civil engineering TD itu hampir sama dengan TN Berarti dengan cara yang saat Dengan demikian bisa kita simpulkan bahwa periode alami sistem ini adalah 0,27 detik Dan damping ratio yang dimilikinya yaitu 4% Begitu kira-kira cara menghitung damping ratio yang dimiliki oleh sebuah single degree of freedom Mudah-mudahan bisa dipahami Kalau ada hal-hal yang belum dipahami bisa ditanyakan di bagian komentar Dan saya akan coba menjawabnya Terima kasih ya buat perhatiannya Terima kasih atas dukungan Anda